Halo Sobat Inspirasi, semangat pagi, semoga kalian sehat-sehat semuanya di rumah Kembali lagi sama aku Rida Rian Warista Kali ini aku sendirian bukan karena untuk sambat-sambatan dan bukan karena apa-apa Karena aku ingin kalian tahu siapa sih sebenarnya yang membuang sampah di daerah TRA sebelah sana itu Yang kemarin udah tayang gak ya? Udah tayang ya mas ya? Udah, udah tayang Oke kita lihat siapa aja sih yang sudah membuang sampah di daerah sana itu ya Daerah apa namanya? Hayamuru Daerah Hayamuru Siapa? Ayo Ibu kalian? Bapak kalian? Atau siapa? Ya kita lihat aja langsung Soalnya ini udah dari kapan itu aku udah menangkap sosok siapa yang membuang sampah Yang menjadi gunungan sampah di sana yang di dekat dinas pemerintahan Ya, pemerintahan apa ya? Mas lupa Ini inspektoran sama Ya itu Terima kasih ya informasinya Kita langsung lihat aja ya Ini gak usah dikat ya mas, gak usah dikat Gak usah dikat Gak usah dikat Ya oke, yuk kita next Yang pertama Ini, ini, ini Seorang ibu-ibu Siap Ibu-ibu menaiki sepeda motor Siap Kok yuk Mak Mak budi Trot Kok dibuang bu sampahnya disitu bu Trot Ya Allah Bu Ibu melihat Sampah-sampah berkumpul disitu Tetap dikasih temen ya sampahnya Gila ibu-ibu Abis dibuang Dicampahkan Sudah sampah dibuang Hati-hati ya bu Hati-hati ya bu Semoga Allah melindungimu Amin Oh gitu dong ya bu Ayo temen-temen Siapa yang tahu ibu-ibu ini Dan daerah mana ini Ibunya memang asli rumahnya disitu Apa daerah lain gitu Apa daerah Trewo Apa daerah Cokro Apa daerah Masreb Apa daerah Asabri Iya itu semua Kru Anunya kru Tak Tak kasih tahu kalian ya Itu tempatnya kru Kita next ya temen-temen Ini jangan di cut Aku mohon jangan di cut Biar temen-temen tahu disini tuh Aku tuh gimana kerjanya Next next Kita next yang kedua ya Ini ada dua orang Tapi Yang video kedua ini Ada tiga video Kita lihat ya yang pertama Yang video kedua Ada tiga video Nah ini bapak-bapak Apa ini namanya Mas Motorbox ya Motorbox Pakai helm Pakai masker Kayak Hero Hanabi Eh Dibuang Satu Eh dua Eh tiga Bulewa cuy Dibuang Ini apa ya Busut apa ya Gimana ya Ayo pak buang semua Jangan dijual Jangan dijual Oh kasihan sadelnya ini Sadelnya bolong Kalau kehujanan deh Kebes Teles Kebes Netes Elo Cendol Dawat Mbak gebos Bapaknya pake helm Udah mentaati Peraturan pemerintah Pake helm Pake masker Tapi buang sampah Sembarangan Ini gimana Mas Bapak Yuk Lihat Wih diserbet Udah gitu doang Oke kita lihat Lihat yang selanjutnya Apa yang saja Yang dibuang Sama bapak itu Apa aja yang dibuang Kita lihat Apa bener Melon Apa sebenarnya Oh my god Kelopo Yang ada ini Lewa Semongko Lagi lagi Kita lihat Semongko Baju Duh Kan menganggul Iyudah Itu loh Temen-temen yang Aduh ada belewa ini Ya bener sih Buang belewa yang busuk Memang harus dibuang Tapi jangan dibuang disitu juga Kali pak Iya Ya mungkin ya Mungkin buat Sebuah Kayak gitu Tapi jangan dibuang juga pak Kalau memang itu Nggak Apa sih Kalau emang Nggak layak Kayak gitu ya Dua hari sebelum Nggak layak pakai Itu dibagi-bagikan aja Ke tetangga Bu Ini bu Pak Ini pak Atau enggak ya Dikasihkan ke Hewan Buat makan Biar segeri-segeri juga Hewannya Biar Makan Apa Buah-buahan Jangan dikasih Koko aja Sian Tapi aku lebih seneng Lihat yang ini Yang pertama ini tadi Ini bapak-bapak dateng Berr Dinding Sudah dateng Dia ke belakang Ambil buah Buah Tapi yang aku salah fokus ini Kenapa bapaknya itu Tegang membuang disitu ya Padahal itu bukan tempat sampah Teman-teman Itu bukan tempat sampah Dan itu bukan Fasilitas buang sampah Bukan disitu Kan ada TPA-nya Kenapa kalian enggak Disana aja Biar enggak dua kali Kerja kan bapak-bapaknya Itu kasih ya Ya kalau bapak-bapaknya bersih Bersih Kan bapak-bapaknya Takut sama Corona Apa Kalian enggak takut sama Corona Aku enggak takut sama Corona 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 Ayo pulang Pulang Gitu ya Jadi buat teman-teman Yang enggak tahu Ini ada di jalan mana Aku akan tampilin sedikit ya Yang kemarin aku udah jalan-jalan Namanya Apa namanya Kemarin NTV OTW OTW Otwai Otwai Semoga bapak-bapak ini Dilancarkan rejitinya Aben Aduain yang baik-baik Pak Jadi gitu aja ya teman-teman Sedikit informasi tentang kalian Yang seperti ini Ya oke Jangan kemana-mana Dan stay tune terus di NTV Karena Ada apa lagi ya di NTV Banyak sih Nanti bakal lihat banyak Konten Konten-konten yang Anu Yang menarik Terus yang Untuk kalian itu Bermanfaat Tapi jangan ramai-ramai Biar enggak pederang semua Oke Jadi gitu ya teman-teman Itu aja ya teman-teman Semoga ini bermanfaat Dan jangan buang sampah Di Bukan tempatnya Itu bukan tempat Untuk pembuangan sampah ya Bukan tempat pembuangan TPA itu apa Tempat pembuangan akhir Pinter Krupul gak sih Pinter Oke sekian dulu dari aku Semoga ini bermanfaat Dan semoga kalian sadar Dan tetap semangat Karena hari Jumat Kita akan melaksanakan Pasar Ramadan Yeay Ditunggu ada apa Di segmen selanjutnya Jangan kemana-mana Jangan lupa Di follow Instagram aku Rida Yanawarista07 Dan jangan lupa juga Di follow Instagramnya NTV NTV kita official Dan jangan lupa juga Di subscribe Youtube-nya Biar ramai Ya kan Biar 10 juta subscriber Ya kan Kayak gitu Jangan lupa juga Di share Di like Di subscribe Terus di aktifin loncengnya Kayak gitu Oke teman-teman Terima kasih ya And see you Bye NTV